Hemohim, nah sebelum mulai saya mau minta tepuk tangannya dulu ya buat Atomian Nah jadi mungkin yang udah jadi Atomian dari tahun 2018 Tahu perjuangannya untuk mendapatkan izin Bepom Hemohim ini di Indonesia Ada orang-orang yang dari tim manajemen yang sudah berjuang mengurus izin Atomian Hemohim ini Bahkan dari sebelum Atomi itu grand opening Dan sekarang akhirnya kita sudah mendapatkan izin Bepomnya Nah sekali lagi boleh tepuk tangannya Jadi ini produknya salah satu produk unggulan dari Atomi Dan juga produknya gak cuma unggulan tapi juga produk yang dicintai oleh Atomian semua Nah jadi saya mau update kita sudah dapat izin Bepomnya Dan juga sudah dapat sertifikasi halal dari MUI Dan juga mungkin ada yang bertanya-tanya Ini produknya produk baru saya takut nih nanti baru di launching di website Gak berapa lama produknya habis Nah jangan takut Atomian sekitar pesan PO ini Nah jadi untuk Hemohim ini sudah dalam proses PO juga Dan kita PO nya dalam jumlah banyak 20 ribu box lebih hampir 30 ribu ya Karena kita juga tahu antusiasme dari Atomians di Indonesia juga sangat banyak Makanya kita juga mempersiapkan produk ini dalam jumlah banyak Estimasi tibanya juga sama yaitu sekitar 60 hari Nah tapi untuk Hemohim ini kita juga berusaha bisa hadir di Indonesia lebih cepat Jadi mohon Atomians juga mendoakan semoga semuanya lancar Nah untuk Hemohim ini saya juga mau sharing satu informasi yang penting Dan mungkin juga Atomians bertanya-tanya Yaitu dari segi kemasannya atau packagingnya Nah mungkin ya bisa di sharing ya Nah jadi nanti Atomians Hemohim yang resmi didistribusikan oleh Atomi Indonesia Itu memiliki beberapa unsur Pertama dari sisi kemasan memang berbeda dengan Hemohim dari negara lain Dari sisi kemasan pertama untuk informasi produknya menggunakan bahasa Indonesia Yang kedua ada logo halal MUI di bagian belakangnya Itu mungkin kalau dilihat di layar ya mungkin bisa kelihatan ya Nah itu juga bisa kelihatan itu menggunakan bahasa Indonesia Dan yang terakhir tidak ada labeling Nah jadi mungkin kalau Atomians yang pernah beli produk misalnya Atomi Cafe Arabica itu kan di bagian depannya ada semacam label warna putih Yang ada tulisan bahasa Indonesia Jadi kemasannya Kemasan dari Korea langsung atau dari negara mana Nah untuk informasi produk bahasa Indonesia itu ditempel menggunakan label warna putih Nah untuk Hemohim kita tidak menggunakan label sama sekali Jadi pure langsung boxnya aja Nah kriteria seperti inilah yang akan menjadi Hemohim Yang resmi didistribusikan oleh PT Atomi Indonesia Jadi saya ulang sekali lagi ya Jadi nanti Atomians juga bisa sharing ke member-member yang lain Pertama informasi produknya menggunakan bahasa Indonesia Yang kedua ada logo halal MUI di bagian belakangnya Dan yang terakhir tidak menggunakan label sama sekali Dan yang terakhir tidak menggunakan bahasa Indonesia